Secara kasat mata bisa dilihat Natal itu enak untuk ditonton, secara kasat mata. Peristiwa Natal itu ada di antaranya satu dua hal yang enak untuk ditonton. Tapi saya mau bilang pada saudara, Natal bukan tontonan, Natal itu tuntunan. Mari kita berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah kami mohon kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah iman kami. Supaya waktu kami belajar firman Tuhan, biarlah ini menjadi waktu yang paling baik bagi kami. Kami berdoa, Tuhan jauhkan semua pengguna pencobaan. Biar di dalam namai-Mu kami belajar firman Tuhan. Kami rindu pada firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami Tuhan. Di dalam nama Yesus firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, tema Natal tahun ini adalah Kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Pembacaannya terambil dari Injil Lukas pasal 2, ayat 8 sampai ayat yang ke-20. Injil Lukas pasal 2, ayat 8 sampai ayat yang ke-20. Gembala-gembala. Di daerah itu, ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka. Dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka. Dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka. Jangan takut. Gembala-gembala tentara surga yang memuji Allah katanya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang mahat tinggi. Dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga. Gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain. Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana. Seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat. Dan menjumpai Maria dan Yusuf. Dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat. Semuanya sesuai dengan yang telah dikatakan kepada mereka. Demikian firman Tuhan berbahagia setiap orang yang mendengar firman. Memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Bapak-Ibu saudara-saudara selum. Saya mohon maaf karena suara agak sedikit terganggu. Tapi saya berharap itu tidak menjadi halangan untuk kita dengar firman Tuhan. Amin. Secara kasat mata bisa dilihat Natal itu enak untuk ditonton secara kasat mata. Peristiwa Natal itu ada di antaranya satu dua hal yang enak untuk ditonton. Satu ada bintang berekor. Malam-malam saudara jalan ada bintang berekor. Siapa yang tidak mau lihat? Semua pasti mau lihat. Kalau dulu sudah ada handphone pasti ada yang story. Karena enak untuk dilihat. Kedua, peristiwa malam Natal itu juga ada malaikat menyanyi. Malaikat bukan manusia. Tapi kalau malaikat itu kita identifikasikan dia seperti manusia. Kalau dia perempuan cantik atau tidak? Kalau laki-laki ganteng kok tidak? Suara bagus kok tidak? Pakian bagus kok tidak? Tapi menyanyi di hutan. Suara bagus, muka bagus, baju bagus menyanyinya di? Ada di antara kita yang mau menyanyi di hutan. Saudara lihat masuk hutan. Lihat orang menyanyi bagus enak untuk ditonton. Tapi saya mau bilang perlu saudara. Natal bukan tontonan. Natal bukan tontonan. Ibu-ibu ini cantik-cantik semua ini. Bapak-bapak cantik, ganteng-ganteng semua ini. Enak untuk ditonton tampilan-tampilan saudara hari ini. Tapi Natal bukan tontonan. Natal itu tontonan. Yang menuntun kita berjumpa dengan Kristus bayi Natal. Jadi kalau saudara merayakan Natal. Tapi tidak dituntun berjumpa dengan Tuhan Yesus. Saudara hanya bikin perayaan tontonan. Dan teman-teman yang kerja sebagai event organizer. Akan lebih hebat buat perayaan itu. Dan ketimbang kita. Kita bisa renungkan. Kita bikin perayaan apa hari ini. Tapi bukan sekedar tontonan biasa. Saya mau sampaikan kepada saudara bahwa Natal itu sekaligus sebuah tantangan. Dia bukan tontonan. Dia tontonan. Tetapi sekaligus tantangan. Dan tantangan kita hari ini. Tantangan kita hari ini adalah sesuai tema kita. Kemuliaan bagi Allah tapi damai sejahtera di itu tantangan kita. Kemuliaan Allah tidak boleh dirampas oleh siapapun. Dan hari ini semua orang harus mengatakan kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Tapi ada hubungan dengan damai sejahtera di dunia. Itu tantangan kita. Berdasarkan itu saudara-saudara kita membaca teks yang sudah ribuan tahun ini teks. Sekarang di awal saya ingin sampaikan begini. Gembala-gembala Palestina termasuk gembala-gembala dalam teks ini adalah kelompok orang-orang kecil. Mereka bekerja pada waktu malam. Mereka ada di tempat-tempat pengembalaan kambing domba. Mereka seringkali terlibat perkelahian satu dengan yang lain oleh karena masalah lahan. Oleh masyarakat setempat gembala-gembala masuk dalam kelompok orang-orang yang tidak bisa dipercaya. Jadi kalau gembala-gembala omong orang tidak percaya. Karena stigma masyarakat. Tentang mereka adalah stigma yang buruk. Kelompok orang ini kalau bicara tidak bisa dipercaya. Berita Natal itu kemudian disampaikan pada orang yang sudah diberi stigma tidak bisa dipercaya. Saudara, mengidentifikasikan diri sebagai orang yang bisa dipercaya itu susah. Contoh. Saya suka bilang begini. Kalau orang tolong kita dan kita bilang terima kasih itu baik kan. Tapi berapa banyak suami yang istri siap makanan terus suami bilang mama terima kasih. Setelah dengar khutbah ini suami-suami yang tadi tidak tahu terima kasih mereka dengar bilang betul ini khutbah betul. Pulang malam sebentar ibu siap makanan terus suami bilang ibu terima kasih. Saya mau tanya ibu-ibu langsung percaya. Ibu-ibu langsung yakin. Saudara lihat istri sendiri saja tidak yakin. Apalagi dia mau kasih yakin orang lain. Saya izin sedikit di depan. Repot itu. Mengidentifikasikan diri sebagai orang yang bisa dipercaya itu susah. Saya yakin, saya yakin. Kalau ada suami sebentar bilang istri bilang mama terima kasih. Pasti dia punya istri pikiran. Pikiran pertama pasti istrinya pikir begini. Tidak tahu roh apa sudah naik di saya punya suami. Atau pikiran yang kedua jangan sampai istri pikir begini. Jangan-jangan ini sudah hari terakhir buat diri. Mendefinisikan diri sebagai orang yang bisa dipercaya itu susah. Karena itu refleksi pertama. Refleksi pertama supaya kita menjawab tema ini adalah saudara bisa jadi orang yang dipercaya atau tidak. Kalau malam hari ini sore ini saya tanya. Saudara percaya Tuhan Yesus semua akan bilang saya percaya pendeta. Benar-benar saudara percaya. Saya sangat percaya. Pertanyaan kedua, apakah Tuhan percaya saudara? Mendefinisikan diri sebagai orang yang bisa dipercaya itu tidak gampang. Karena sebentar berita ini akan disampaikan kepada banyak orang. Berita dimana saudara tahu orang-orang Yahudi sekalipun. Sementara berpikir bahwa Mesias itu akan datang seperti seorang pahlawan. Datang dalam kemuliaan dan kejayaan. Sekarang orang yang tidak bisa dipercaya akan datang bicara tentang Mesias yang lahir di kandang domba. Tantangan itu tantangan yang tidak gampang. Kisahnya kisah yang berat saudara. Maria, Maria waktu itu bertunangan dengan Yusuf. Keluarga sudah tahu tapi belum boleh tinggal sama-sama kan. Yusuf pulang ke kampungnya. Siap segala sesuatu kurang lebih satu tahun baru dia boleh kembali dan ambil Maria. Dalam masa penantian itu mempelai perempuan tidak boleh melakukan sedikitpun kesalahan. Dalam kondisi yang berat itu tiba-tiba Maria hamil. Menurut saudara itu sesuatu yang gampang. Waktu Maria bilang papa saya hamil. Itu saudara yakin. Kalau Yusuf tidak terima maka dia akan disebut bersina. Dan kalau dia bersina saudara hukumnya jelas. Pasti dilempar sampai mati kan. Saudara singkat cerita Yusuf terima. Yusuf sudah terima. Keluarlah pasangan muda ini dari Nasaret pergi ke Bethlehem. Perjalanan Nasaret ke Bethlehem itu kira-kira seratus kilometer. Seratus kilometer bagi seorang perempuan yang hamil besar menurut saudara itu sesuatu yang gampang. Perjalanannya bukan perjalanan yang pelan. Perjalanan harus perjalanan yang lebih cepat. Kenapa? Kalau mereka mendaftarkan diri nanti di Bethlehem. Sebelum Yesus dilahirkan. Maka hanya dua orang yang didaftarkan. Yusuf dan Maria. Tapi kalau Tuhan Yesus sudah dilahirkan. Mendaftarannya menjadi tiga orang. Bukan soal tiga orang. Soalnya ada penambahan pajak. Cukup di situ? Tidak. Yusuf tukang kayu. Dia akan pergi ke Bethlehem. Bahkan dalam kisah lanjutan. Melarikan diri kira-kira empat tahun di Mesir. Sebagai tukang kayu ini saudara. Dia punya mobiler. Bengkel kayu kecil yang ada di Nasaret. Ditutup. Bengkel kayu yang ditutup itu akan ada pemasukan atau tidak? Tidak ada sama sekali. Ini beratnya sebuah kisah. Untuk kemudian kita ingin mengatakan. Kemuliaan. Dami sejahtera di bumi. Mari kita lihat contoh satu. Dalam kondisi setelah Tuhan Yesus lahir ini. Malaikat-malaikat tampak bagi ini gembala-gembala. Gembala-gembala sangat ketakutan. Dalam ketakutan itu apa kata pertama. Kalimat pertama yang diucapkan oleh para malaikat. Dia kasih tau. Jangan takut. Jangan takut. Jangan takut. Kalau saudara baca perjanjian lama. Celakalah, 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 celakalah. Waktu saudara baca perjanjian baru. Kisah mulai malaikat berjumpa dengan Maria. Tuhan Yesus dilahirkan. Tuhan Yesus melayani. Mati, bangkit. Naik ke sorga. Ruh kudus dicurahkan. Kita tidak temukan itu. Cerakalah. Dia ucap satu kalimat pendek. Jangan takut. Jangan takut. Jangan takut. Jangan takut. Demi nama Tuhan Yesus saya bilang pada saudara. Jangan takut itu adalah berita Injil. Injil itu pembebasan. Supaya mereka yang takut. Itu kemudian menjadi siap untuk berurusan dengan hidup ini. Apa pentingnya? Dalam kaitan dengan tema kita. Tema kita kan kemuliaan. Kemuliaan. Kalau kemuliaan bagi Allah. Allah mendekati manusia. Bagi semua orang yang punya masalah. Dia bilang jangan takut. Jangan takut. Saya mau tanya. Saudara punya masalah kok? Tidak usah omong. Saya lihat yang ini muka masalah semua. Masalah ialah kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Harapan begini, kenyataan begini. Itu masalah. Berita ini penting. Jangan takut. Pendeta Yandi ingin mengatakan pada banyak orang. Masih banyak gereja suka kasih takut-kasih takut jemaat. Menjelang pasca. Ada kelompok-kelompok dari gereja-gereja tertentu. Putar-putar film-film neraka di kampung-kampung itu. Habis dorang nonton ini. Cik. Sembaik. Mantap, mantap. Habis dorang nonton itu film neraka. Mereka bilang pendeta. Oi, neraka ngiri. Saya bilang, saya tidak pusing dengan neraka. Kenapa? Karena saya masuk sorga. Minimal pendeta mesti tahu. Saya tidak tahu juga tidak apa-apa. Kenapa? Karena kalau saya masuk sorga, bukan karena ketakutan hukuman di neraka. Saya masuk sorga karena Tuhan Yesus mati ganti saya. Itu Injil. Pembebasan. Bukan menakut-nakuti. Saya berdoa kasih banyak orang tua, nenek-nenek di rumah sakit. Saya bilang, nenek kita berdoa. Tapi saya doa abis mungkin nenek sudah mati. Terus nenek bilang, kenapa begitu? Saya jelaskan sedikit, terus dia bilang begini, pendeta mati sekarang atau mati besok sama saja. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Bahkan dilembah kekelaman pun dia tidak takut. Bayangkan kalau itu nenek ada tidur situ. Saya datang, saya bilang, nenek. Aduh nenek, aduh. Dua menit kemudian itu nenek mati. Ada anak muda datang bilang kepada saya, pendeta Yandi. Saya rasa saya manusia paling berdosa di dunia. Saya bilang, anak muda jangan takut. Pendeta juga orang berdosa. Tapi kasih Tuhan lebih besar, kita dua punya kesalahan. Dia lebih siap. Bayangkan kalau dia datang, dia bilang kepada saya, pendeta Yandi. Saya rasa saya manusia paling berdosa di dunia. Terus saya bilang, iya. Saya lihat engkau punya muka ini, muka berdosa ini. Engkau kalau tidak bertobat kaki tangan, patah buang semua-semua. Itu berita apa? Itu bukan berita pembebasan. Itu bukan injil. Itu pertama. Kedua. Kemuliaan bagi Allah. Kemuliaan bagi Allah. Yang perlu dimuliakan itu Tuhan Allah. Tapi damai sejata di bumi. Saya mau tanya saudara. Surga lebih baik atau dunia lebih baik? Menurut saudara, surga lebih baik atau dunia lebih baik? Yakin surga lebih baik? Berarti surga lebih baik dari dunia. Amin. Pertanyaan terakhir. Siapa mau pergi ke surga sekarang? Adakah di antara saudara-saudara rindu ke surga sekarang? Kenapa saudara semakin ragu-ragu untuk pergi ke tempat yang baik itu? Saudara. Banyak orang bilang begini. Pendeta. Belum waktu Tuhan. Ya betul. Belum waktu Tuhan. Tapi saya mau kasih tau. Saya belum pergi ke surga yang lebih baik dari dunia ini. Tapi tanda-tanda kerajaan surga harus sudah saya alami di sini. Di tempat di mana saya tinggal. Di tempat di mana saya berjemaat. Di tempat di mana saya bekerja. Tanda-tanda itu di alami di sini. Saudara tidak usah urus surga. Surga sudah mulia. Surga kudus. Ada Tuhan di sana. Semua aman. Yang repot itu kita punya rumah tangga. Itu yang urus. Yang repot itu kita punya persekutuan. Itu yang urus. Banyak orang tidak urus dia punya rumah tangga. Dia sibuk dengan orang lain punya rumah tangga. Itu yang repot. Urus saja yang kita punya. Damai sejahtera ialah. Damai sejahtera ialah. Segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi umat manusia. Segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi umat manusia. Dan dalam segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi umat manusia. Alam mengutus putranya Kristus Yesus datang menjadi bagian di tengah-tengah manusia. Supaya damai sejahtera terjadi di bumi. Kan Tuhan ajar kita berdoa. Jadilah kehendakmu di bumi. Seperti di. Surga sudah aman. Tapi damai sejahtera surgawi. Harus terjadi di sini. Dalam kaitan dengan itu ketiga dulu. Ketiga. Saudara. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Damai sejahtera di bumi. Apa maksudnya? Ini berita dari surga bagi dunia. Ini berita dari langit bagi dunia. Dari atas, dari atas bagi dunia. Berita tentang pembebasan. Berita tentang kebaikan. Kalau saudara berusaha dari dunia. Semua sudah mengalami kebuntuan, kebuntuan. Sekarang berita surgawi itu yang mau disampaikan bagi kita. Apa maksudnya? Saudara. Saudara. Kalau acaranya di luar tiba-tiba ada hujan. Saya suka bilang begini. Tidak usah takut. Hujan itu mengajarkan kepada gereja tiga hal. Satu. Hujan itu mengajarkan kepada kita. Supaya duduk semakin rapat. Kalau tidak hujankan anak masing-masing duduk di sudut-sudutnya. Waktu hujan semua akan makin rapat. Persoalan bergereja hari ini adalah gereja-gereja makin menjauh satu dengan yang lain. Denominasi-denominasi tumbuh dengan banyak dan saling menghakimi satu dengan yang lain. Dulu ayat Alkitab bilang dulu, dulu ada sampai sekarang. Tapi saya mau tekankan dulu bilang. Di mana ada dua tiga orang berkumpul demi namaku? Di situ ada. Sekarang kalau ada dua tiga orang berkumpul repot itu. Bahkan yang dua tiga orang itu pendeta sekalipun. Itu kadang-kadang setan turut serta di situ. Persoalan bergereja adalah membangun kekuatan bersama-sama. Kedua, hujan mengajarkan kepada kita supaya berteriak makin kuat, bersuara makin keras. Kenapa? Perubahan zaman terlalu kuat. Kita belum siap untuk satu perubahan. Perubahan berikutnya sudah datang. Kalau gereja tidak bersuara dengan keras. Jangan heran. Gereja menjadi pilihan paling terakhir dari banyak sekali keputusan-keputusan penting. Tapi yang ketiga. Ada TKTQ dulu di kampung bilang begini. Ada TKTQ dulu bilang begini. Jatuh di bawah. Cari di atas. Apakah itu? Jatuh di bawah. Cari di atas. Apakah itu? Hujan dan seng bocor. Kan kalau dia menetes di bawah kan kita cari begini. Tidak mungkin dia jatuh di bawah terus kita cari. Tidak tahu menetes. Jatuhnya di bawah carinya di mana? Apa maksudnya? Semua hal yang terjadi di kolong langit ini. Saudara mesti cari di pun jawaban dari sorga. Kelahiran Tuhan Yesus itu kalau saudara cari jawabannya di bumi. Tambah masalah. Tambah masalah. Bagaimana seorang perawan bisa hamil? Bagaimana Allah punya anak laki-laki? Kalau saudara cari jawabannya di dunia. Saudara tambah pusing. Jawabannya harus dari mana? Ini berita dari sorga. Sehingga peristiwa ini harus menjadi sebuah peristiwa iman. Itu tiga dulu. Keempat. Nanti habis bahwa dia punya implikasi. Saudara. Berita ini berlanjut. Setelah dia dengar. Hari ini. Hari ini lahir. Apa perdebatan kita selama ini? Perdebatan kita selama ini adalah orang suka perdebatan begini. 25 Desember kan tidak pernah tulis dalam Alkitab. Kenapa orang Kristen sibuk-sibuk merayakan Natal? Tidak tulis lah kamu rayakan lagi. Saya bilang begini. Satu. 25 Desember menjadi kesepakatan gereja-gereja di dunia. Berdasarkan pertimbangan satu, dua, tiga. Ada satu hari bersama-sama. Semua orang yang mengaku percaya kepada Tuhan. Merayakan Natal bersama-sama. Satu hari. Tapi yang kedua lebih penting. Dalam kaitan dengan teks ini. Saya mau kasih tau kita bahwa 25 Desember tidak perlu ditulis. Karena yang paling penting adalah pendeta yang dia harus jawab. Kapan Yesus itu lahir di dalam hati saya? Kapan? Kapan Yesus lahir dalam hidup saya? Kapan Yesus lahir? Kapan Yesus lahir? Kapan Yesus lahir? Kapan Yesus lahir? Kenapa? Karena kita merayakan Natal. Tetapi belum tentu kita membiarkan Yesus lahir dalam hidup kita kan? Maka berita dari sorga ini kasih tau. Hari ini, hari ini. Juru selamat itu ada. Pertanyaan reflektifnya adalah. Apakah saudara mau buka dirimu hari ini atau tidak? Keempat. Kelima. Mereka meninggalkan. Mereka meninggalkan pekerjaan mereka untuk sementara. Mereka baku ajak. Marilah kita pergi ke Bethlehem. Setelah bengar berita itu, ada aksi yang mereka lakukan. Sejenak meninggalkan pekerjaan mereka. Mereka pergi ke Bethlehem untuk mengkonfirmasi berita yang mereka terima. Mereka makan dari pekerjaan mereka. Kalau meninggalkan pekerjaan mereka itu sama dengan meninggalkan sesuatu yang membuat mereka harus hidup. Rupa-rupanya berita ini begitu penting bagi mereka. Supaya. Mereka pergi dan mengkonfirmasi apa yang mereka dengar dari Tuhan. Itu bukan sebuah tindakan yang gampang saudara. Kenapa? Karena apa yang menjadi pekerjaan kita, seringkali menjadi alasan untuk kita menolak pelayanan malah. Saya suka pakai contoh. Dulu waktu belum jadi ASN masih honor. Kan dia keliling semua gereja kau berdoa-berdoa kan? Setelah jadi ASN bikin syukuran. Gaji pertama untuk Tuhan semua. Gaji kedua, ketiga sampai hari ini yang setidak lagi. Dan dia mulai pakai banyak alasan untuk melonak pelayanan. Orang minta tolong Bapak. Nanti jadi penutua. Dia bilang, oi saya sibuk, sibuk. Pada waktu gembala-gembala meninggalkan pekerjaan mencari Tuhan. Banyak orang yang karena Tuhan dia mendapatkan pekerjaan, dia justru meninggalkan Tuhan. Makanya saya bilang itu tidak gampang. Kira-kira itu lima hal dalam teks. Lalu apa kaitannya dengan tema kita ini lebih aplikatif? Dan saya mau bilang kepada kita semua hari ini. Satu. Jemaat Tuhan semuanya. Malaikat-malaikat itu datang dan kasih tahu. Hai dunia gembira lah. Kira-kira begitu. Diorang menyanyi di hutan sekalipun. Tidak ada orang yang bagus-bagus itu. Tapi malaikat ini menyanyi bagi kelompok yang sangat termarginalkan. Pertanyaannya adalah. Kan mau damai sejahtera di bumi kan? Berapa banyak dari kita yang mau begitu? Ada orang bisa menyanyi. Tapi kalau hari minggu pendeta bilang ada solo. Ada vokal grup. Ada peduan suara. Mereka bilang. Oi. Tapi kalau tiba-tiba ada informasi. Ketua Sinode Gereja Turaja. Dan Gubernur Sulawesi Selatan. Akan beribadah bersama-sama di getor Lebuhan Baji. Saya yakin ada yang solo dia, duet dia, vokal grup dia, peduan suara dia, tari-tarian dia. Itu dia punya nama Karunia Makampuji itu. Alat tidak bisa dimuliakan di situ. Saya mau tanya, di Gereja Turaja yang sini, inilah Buang Baji ini, ada yang begitu. Dia ibu-ibu atau bapak-bapak. Yang hanya utama kampenampilan saja. Hari-hari biasa tidak menyanyi. Tapi pas acara besar begini. Solo dia, duet dia, paduan suara. Ini orang begini. Ini Allah dimuliakan di bagian mana? Sudah ada tahu. Kalau dia tiba-tiba muncul. Saya suka bilang begini. Kami bapak-bapak ini kan. Laki-laki lihat laki-laki. Tapi perempuan kan melihat perempuan. Laki-laki lihat perempuan. Tapi perempuan melihat perempuan. Kami bapak-bapak, kami suami-suami. Duduk sama-sama begini. Ada perempuan cantik. Satu masuk. Serempah kami punya kepala. Akan begini. Tapi kalau istri ada di sebelah. Lihat begitu. Ada jadi masalah. Itu perempuan cantik masuk. Kami punya kepala tetap saja. Hanya mata yang pindah. Karena kami lihat begitu. Beda dengan ibu-ibu. Beda dengan nona-nona. Ibu-ibu, nona-nona duduk sama-sama begini. Laki-laki ganteng. Satu masuk. Mereka biasa-biasa saja. Ringan saja. Tidak istiris. Kalau ada yang bereaksi. Kecil saja reaksi. Jangan coba-coba yang masuk itu ibu-ibu. Rok agak pendek. Sepatu agak tinggi. Tas agak besar. Itu lihat ibu-ibu punya siku dan bibir. Untuk kasih tahu kawan di sebelah dia pakai siku terus bilang begini. Teman di sebelah lihat dia pakai bibir baru bilang. Kadang-kadang tiga, satu, dua, di gereja Toraja ada begitu. Itu ibu ada di sini. Berani tunjuk dia coba berani itu. Saudara, itu terjadi. Itu terjadi di dalam gereja. Saudara lihat ya. Misalnya, saya senang lihat saudara-saudara pakai yang berbau adat begini bagus. Tidak terlalu neko-neko. Tuh semua tinggal pakai. Saya selalu timur tapi pakai ini. Baguslah. Kenapa? Kadang-kadang kita punya penampilan menggeser kemuliaan Allah. Menyanyi subagus. Paduan suara. Mantap. Sekarang dong repot ini bertengkar. Mau pakai baju warna apa? Saya baru bilang polos. Saya baru bilang kotak-kotak. Saya baru bilang garis-garis. Saya baru bilang, nah sudah. Di depan garis-garis, di belakang polos, di sini kotak-kotak. Kita pusing. Akhirnya sepakat harus pakai strap. Wih, kita pusing. Yang polos strap. Di sini, di sini, di sini kita strap. Lama-lama fokus kita tidak pada kemuliaan. Fokus kita pada penampilan. Sebentar ada beberapa menyanyi. Kok atau tidak ada menyanyi? Dua kok, satu saja. Warna baik sudah. Dia punya soal itu kalau dua orang menyanyi, tiga orang menyanyi. Memang lebih baik kita semua menyanyi saja. Daripada satu kelompok maju, satu kelompok maju. Yang maju pertama aman. Mulai yang kedua maju. Yang pertama bilang, eh suara macam piring-piring. Di gereja. Dan itu terjadi. Itu kita punya soal. Bagaimana kemuliaan Allah terjadi? Damai sejahtera di dunia. Kedua, saudara lihat kita bergereja. Saya senang karena kita bisa duduk dekat-dekat begini. Gereja kalau makin kecil makin bagus lah. Bisa duduk dekat-dekat begini. Kenapa? Saudara tidak mungkin duduk dekat dengan orang yang saudara tidak suka. Tidak mungkin. Hanya orang yang saudara dekat saja hati tidak marah dia itu yang bisa saudara dengan dia duduk agak dekat. Ada orang yang saudara tidak suka. Mau duduk di depo sebelah. Saudara bermasalah. Tidak akan ada damai sejahtera duduk dekat orang yang kita tidak suka. Saya senang gini. Tadi datang semua seduduk begini bagus. Yang paling repot dalam gereja itu kalau kita melayani. Ada yang sibuk sendiri itu. Itu pusing. Satu. Dia suka datang terlambat. Tapi dia yang baca Alkitab. Sampai-sampai baca. Aduh saya yang baca kok. Aduh. Pada mulanya. Aduh. Orang itu langsung tidak suka dengar lagi. Dua. Ada orang yang. Ini kalau di kota Macamakasar ini kota besar. Tidak ada lagi. Kami di kampung itu. Hari pasar itu satu minggu satu kali. Karena satu minggu satu kali kesempatan dia beli baju hijau, rok merah, sendal kuning. Itu mau pakai kemana? Ini baju merah, rok hijau, sendal. Satu-satunya tempat untuk bisa berjumpa dan dapat pengakuan banyak orang adalah gereja. Nanti semua sudah duduk. Semua sudah ada baru dia datang paling terakhir. Demi baju merah, rok hijau, sendal. Duduk-duduk sedikit tiba-tiba dia keluar. Belum lagi saudara-saudara. Kita punya kebiasaan satu. Saya suka bilang di mana-mana. Doa itu bicara dengan Tuhan. Menghadap Tuhan itu menghadap baik-baik. Tapi saudara dengar kita punya perilaku tentang doa. Di mana kita minta supaya Allah dimuliakanlah engkau Bapak di surga. Itu kata-kata doa. Coba ikut ibadah hari minggu. Pak Pendeta pimpin terus Pendeta bilang. Saudara-saudara. Mari kita satu hati dalam doa safa'at, dalam doa syukur. Pas kita mau berdoa begini, separuh langsung. Di gereja atau raja ada begitu juga. Dia majelis atau jemaah. Ini tindakan-tindakan saudara merindukan. Kita ikut ibadah di ibadah syukur. Ibu-ibu bikin ibadah syukur di rumah. Kita pergi. Khotbah, 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 khotbah. Tris Pendeta bilang. Saudara-saudara. Mari kita menyatakan syukur bersama-sama dengan keluarga. Dalam doa syukur. Dalam doa safa'at ini. Pas kita mau berdoa. Ibu-ibu semua langsung ke belakang. Langsung ke dapur. Pakai baku panggil lagi bilang. Gembala-gembala baku ajak ke Bethlehem. Ini seksi konsumsi baku ajak ke dapur. Sampai di belakang yang ketua dapur itu kasih tau bilang. Sudah siap. Sudah asafat itu. Ini kuah tadi sudah kasih panas kah? Padahal hanya kacang berenibon ini. Tambah dengan pepiyong sedikit ini. Orang doa dia sibuk dengan itu baru. Belum lagi acara-acara kita kalau. Sebentar ada makan putih. Baik sudah. Kalau tidak ada lebih baik. Separut kita sibuk ibadah. Dia sibuk dengan bungkus nasi. Kita pusing dengan kemuliaan apa nanti. Untung di sini tidak ada yang biasa bungkus-bungkus makanan. Jadi kesibukan kita dimana sebenarnya dengan bungkus-bungkus. Hei ibu kenapa banyak sekali? Kami tiga orang tapi makan dua belas. Riput kita pun. Aneh ini. Saya bilang tadi. Gembala-gembala baku ajak ke Bethlehem. Kita baku ajak bungkus nasi ini saudara. Kemuliaan apa yang bisa kita dapat? Keempat. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Yaitu jika kamu berbuah. Kata Firman. Sebab dari buah. Dari buah. Orang mengenal pohonnya. Dari buah. Orang mengenal pohonnya. Kalau anda dikenal dunia sebagai milik Kristus. Maka Tuhan Yesus harus kelihatan di dalam hidupmu. Kan begitu. Berarti. Apa yang Tuhan Yesus buat. Itu pun yang harus kita buat. Saya suka pakai contoh ini. Satu. Satu saat. Tuhan Yesus urus seorang perempuan bersina yang kena tangkap. Supaya nanti kalau disini ada yang bersina. Kan kita supaya demi kemuliaan raja. Kita pakai cara-cara Tuhan Yesus. Waktu lihat perempuan bersina ini kena tangkap. Dari orang mau datang kepada Tuhan Yesus. Menurut hukum setempat. Ini perempuan kena harus dilempar sampai mati. Tuhan Yesus bilang begini. Kalau diantara kamu ada yang rasa diri tidak berdosa. Silahkan angkat matu dan lempar duluan. Ada yang lempar? Tuhan Yesus tanya. Mereka dimana? Mereka suruh pulang semua. Tuhan Yesus bilang begini. Nah engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Itu kelimat. Engkau pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Tuhan tidak kompromi dengan dosa. Dosa tetap dosa. Tetapi kepada perempuan pendosa ini. Tuhan beri kesempatan baru. Masa lalu tidak bisa dirubah. Oke. Tapi masa depan mau dirancang dalam nama Tuhan. Pertanyaannya. Suami-suami di gereja turaja ini. Kalau satu saat ketahuan istri berselingkuh. Bisa uruskah pakai cara Tuhan Yesus. Tahu istri berselingkuh. Terus cari istri bilang. Ibu pergilah. Dan jangan berbuat dosa lagi. We bisa we. Saya ukur saya pun diri ini. Saya belum bisa. Pergilah dan jangan pulang lagi. Ibu-ibu. Satu saat kau suami berselingkuh di kantor. Bisa urus pakai cara Tuhan Yesus. Cari suami terus bilang. Papa. Pergilah. Dan jangan berbuat dosa lagi. Banyak kali kami urus masalah. Orang tidak berani begitu. Yang ibu-ibu pasti berani. Kalau dia bilang. Papa. Pergilah dan jangan buat dosa lagi. Pasti suaminya bilang. Puji Tuhan. Banyak ibu-ibu tidak begitu. Dia berdiri di depan pintu. Kalau dia bilang. Papa. Kau kira kau sendiri yang bisa. Papa. Papa jangan lihat. Umur begini papa. Tapi berapa yang kecewa. Ini kalau cara urus begini. Alam mau dimuliakan. Dimana. Ada satu waktu. Tuhan Yesus urus sebuah kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial yang serius ini. Dari sebuah pernyataan yang menantang sekali. Tuhan Yesus bilang begini. Nanti kalau ada orang menampar pipimu yang kanan. Tolong kasih pipi yang. Disini sudah ada yang bisa. Saya taruh dia disini. Tolong ini nolohan. Apa maksudnya? Menampar pipi kanan. Itu pakai dua cara. Pertama pakai tangan kiri. Tradisi Yahudi mengatakan. Tangan kiri hanya boleh dipakai. Untuk pegang barang yang haram. Kedua. Menampar pipi kanan. Akan pakai punggung tangan kanan. Tradisi mengatakan. Punggung tangan kanan. Hanya boleh dipergunakan oleh para Tuhan. Menampar budak-budaknya. Terus Yesus bilang begini. Kalau ada orang menampar pipimu yang ini. Menganggap engkau haram atau budak. Berikanlah pipimu yang satu. Supaya dia mau mengangkat tangan kanannya. Disitu dia tahu bahwa di hadapan Tuhan kita sama. Bahwa kita berbeda dalam kelas sosial oke. Tapi penghargaan kita mesti sama. Penghargaan kita kepada kemanusiaan. Di kan repot tahu saudara. Di mana kerepot saja. Papa. Papa punya anak ada berapa? Anak ada empat orang Pak Pendeta. Terus orang sudah kerja di mana? Puji Tuhan Pak Pendeta. Anak ada empat orang yang sudah jadi manusia. Sudah tiga Pak. Anak empat orang. Yang sempat jadi manusia. Yang satu itu mungkin batu dia mungkin. Hasilnya. Hasilnya saudara. Kita menghargai orang karena dia punya jabatan. Karena dia punya kekayaan. Saya ingat. Satu saat di Kupang. Saya kan ada di pedalaman. Saya bikin satu taman baca kecil. Ada taman baca satu. Datang kepala dinas pendidikan provinsi. Saya bilang om. Ada buku-buku di kantor. Kasih buku. Oh Pak Pendeta. Kapan-kapan ke Kupang boleh mampir ya. Oke. Pas saya ada di Kupang saya telpon. Om. Pendeta Yandi. Pernah Om Yandi. Mau kasih buku-buku. Oke boleh datang ke kantor. Saya pergi terus sebelumnya begini. Pak Pendeta. Ini silahkan Bapak lihat buku mana. Yang Bapak suka Bapak ambil saja. Tidak apa-apa. Oke makasih. Mohon maaf Pak Pendeta. Saya tidak bisa damping. Tidak usah om. Om banyak kerja. Hampir gitu. Sementara saya pilih-pilih buku begini. Saya lihat di atas kursi. Lihat di atas. Gak dengan dua pegawai. Nah dulu kan saya belum terkenal. Dua pegawai lihat saya. Bawa dia bilang begini. Wah. Lu buat apa? Ada lihat buku om. Datang minta-minta disini ya. Doran dua marah saya ini mengirikan. Terus tiba-tiba datang satu kepala bidang. Dia kenal saya. Eh om pendeta. Datang kapan? Doran dua bakul lihat. Pendeta. Saya lihat ada perubahan wajah. Saya bilang begini. Tidak apa-apa. Oh memang saya muka begini. Jadi tidak apa-apa. Hargai orang itu jangan hargai karena dia punya jabatan. Janganlah. Jangan karena dia punya kekayaan. Di gereja saudara. Saya tidak tahu gereja itu raja. Dalam banyak gereja. Waktu pemilihan majelis jemaat. Doran bilang begini. Pilih dia. Pilih-pilih dia. Ya kenapa harus dia? Dia yang ada auto. Dia ada auto. Supaya kalau ada acara tinggal pakai depo auto. Lebih baik kita pilih auto daripada pilih dia. Di gereja Toraja ada juga begitu. Tidak ada. Nah ini gereja masa surga ini. Jadi saudara-saudara. Mari kita bangun penghargaan yang benar. Ketiga. Satu saat. Tuhan Yesus urusnya buat dilema pajak. Dilema pajak. Dari pertanyaan yang gampang. Tapi resiko jawaban yang susah. Itu pertanyaan bilang begini. Boleh bayar pajak kepada kaisar atau tidak? Kalau Tuhan Yesus bilang boleh. Maka ribuan orang pengikut Yesus akan meninggalkan Yesus. Karena pajak terlalu mahal. Tapi kalau Tuhan Yesus bilang tidak boleh. Maka dia dianggap memprovokasi masyarakat untuk lawan pemerintah. Dia pasti akan ditangkap. Tuhan Yesus bilang begini. Tunjukkanlah kepada ku koin untuk pembayaran pajak. Tuhan tanya. Gambarkan tulisan siapa ini? Kaisar. Kasih kaisar apa yang wajib kamu berikan pada kaisar. Tapi berikanlah pada Tuhan. Apa yang wajib kamu berikan pada Tuhan. Itu bukan soal perpuluhan. Itu bukan soal kolektif. Gambar dan tulisan siapa ini? Kaisar. Karena disini ada gambar dan tulisan kaisar. Berikan pada kaisar. Tetapi Alkitab mengatakan. Kamu adalah gambar dan tulisan Allah. Berikan uangmu pada kaisar. Tapi berikan dirimu pada Tuhan. Dan bukan uangmu. Supaya jangan ada orang bilang. Pak Pendeta. Saya memang tidak pergi ke gereja. Tapi saya punya persembahan. Pergi terus. Di surga tidak ada kiosk jual super milah. Tidak ada. Supaya yang benar. Yang kita lakukan. Kemuliaan bagi Allah. Di tempat yang maha tinggi. Satu. Ada satu waktu. Ini video beredar luas. Ketika dalam satu kotba. Saya bilang begini. Bagaimana Tuhan Yesus urus orang yang bertengkar. Soal jabatan. Supaya kalau nanti ada orang mau dapat jabatan. Urus saja bagi Tuhan Yesus punya jarak. Tuhan Yesus. Murid-murid ada bertengkar. Siapa yang terbesar diantara mereka. Petrus. Andreas. Markus. Thomas. Bertengkar. Tuhan Yesus tidak marah. Tuhan Yesus ambil satu anak kecil. Taruh diantara mereka. Terus Tuhan Yesus bilang begini. Barang siapa mau menjadi yang terbesar diantara. Hendaklah dia menjadi yang terkecil. Selesai. Tidak pakai pendekatan dengan pimpinan. Bawa ayam. Tidak. Tidak. Terus. Saya kasih kisah. Saya bilang begini. Tahun 2009. Saya ketua Panwaslu. Saya begini ketua Panwaslu. Saya juheran. Datang satu dua caleg bilang saya. Bilang pendeta. Menurut pendeta saya bisa jadi anggota dewan. Kok tidak? Saya bilang yang macam Bapak begini tidak bisa. Lihat Bapak tidak bisa. Eh. Pendeta kok yakin sekali saya tidak bisa. Iya. Bapak ini saya minta jadi majelis jemaat. Yang hanya urus 20 kakak saja. Bapak tidak mau. Maksud saya mau urus kami semua. Saya yakin tidak jadi. Habis pemilu ternyata dia tidak terpilih. Dia datang cari saya. Ibu pendeta. Yo. Ternyata Bapak pendeta mulut panas. Betul. Saya bilang ini bukan soal mulut panas. Anda yang tidak terbiasa setia pada perkara-perkara yang kecil. Alkitab bilang. Kalau engkau setia pada perkara-perkara kecil. Kepadamu Tuhan anugerahkan perkara yang besar. Anugerahkan itu berarti duduk diam-diam dia kasih. Bukan mau pemilu baru datang ke store saya bilang. Pak. Kita dua saudara pak. Ini saudara apa kita muka beda begini. Tidak bisa. Setia saja pada perkara-perkara yang kecil. Terakhir. Ini untuk anak-anak sekolah. Kenapa buah kelapa jatuh ke bawah bukan ke atas. Buah kelapa jatuh ke bawah bukan ke atas. Kenapa? Gaya? Itu kalau ujian baru jawab begitu benar. Tapi di natal dia lebih dari sekedar itu. Kenapa buah kelapa jatuh ke bawah bukan ke atas. Karena yang makan itu ada duduk di bawah. Eh kok bisa begitu? Iya. Alam semesta ini Tuhan siap duluan. Manusia Tuhan cipta terakhir. Dengan maksud. Manusia tinggal menikmati semua yang Tuhan sudah siapkan. Saudara bayangkan kalau Tuhan lupa cipta gaya gravitasi. Semua kelapa jatuh ke atas. Matilah manusia. Itu pertanyaan mengarahkan kita untuk memahami bahwa. Natal itu peristiwa dimana Tuhan Allah mengingat umatnya. Karena dia mengingat umatnya. Dia mau hadir sebagai manusia. Dia mau hadir di tengah-tengah kita sebagai manusia. Kenapa bisa begitu? Anak sekolah minggu tanya saya. Pendeta. Kalau manusia mati jelas. Kalau tidak masuk syurga berarti masuk? Tapi kalau ayah mati dia masuk dimana Pak Pendeta? Saya juga pusing itu. Tapi kalau pertanyaan itu ditujukan kepada kita. Ayah mati masuk di? Masuk di? Masuk di? Apapun jawaban kita. Jawaban itu memberi pesan. Bahwa manusia beda dengan ayam. Waktu cipta ayam. Tuhan cukup berfirman langsung jadi ayam. Cipta sapi Tuhan cukup berfirman jadi. Cipta kerbau cukup berfirman jadi. Waktu menciptakan manusia. Ada hitung-hitungan. Kenapa? Manusia akan diberi kesempatan. Menguasai seluruh ciptaan. Dia tidak boleh sama dengan ayam. Setelah hitung-hitung Tuhan bilang begini. Baiklah sekarang manusia diciptakan. Dibedakanlah manusia dengan ayam. Apa itu? Ayam hanya diberi satu kehidupan saja. Berapa? Tapi manusia diberi tiga kehidupan sekaligus. Berapa? Satu. Manusia diberikan tubuh yang hidup. Tubuh manusia ini hidup semua. Dari ujung kaki sampai ujung kepala ini hidup semua. Waktu itu kan kita punya berat badan hanya tiga puluh tujuh. Sekarang sudah tujuh puluh tiga. Kenapa? Karena tubuh kita hidup. Sepuluh tahun lalu mungkin kita pakai celana nomor dua puluh tujuh. Tidak ada masalah karena perut rata saja. Sekarang perut macam ada tiga. Satu di sini. Karena tubuh kita hidup. Kedua. Ini tidak ada di ayam. Manusia diberikan jiwa yang hidup. Diberi apa? Jiwa itu apa? Manusia diberi akal dan perasaan. Perjumpaan antara akal dan perasaan itu membentuk karakter manusia. Ayam itu ada otak tapi tidak pakai otak. Makanya tidak ada sekolah untuk ayam. Ayam itu ada perasaan, ada hati, ada hati. Ada kok tidak? Dia punya nama? Hati ayam. Tapi ayam tidak ada perasaan. Makanya ayam tidak mengenal cinta itu. Perjumpaan yang berimbang itu membentuk karakter. Tiga. Manusia diberi roh yang hidup. Roh itu apa? Roh menghubungkan manusia dengan Tuhan Allah penciptanya. Roh itu membuat manusia gelisah kalau dia tidak berdoa. Roh itu mendorong manusia mencari Tuhan. Saudara lihat. Punya tubuh, jiwa, roh. Cukup sampai situ. Tidak. Tuhan tambah. Gambar dan rupa ku, ku berikan kepadamu. Gambar dan rupa itu artinya apa? Hakikat Tuhan Allah yang kekal dan kudus mulia tidak dibetasi oleh ruang dan waktu. Diberikan kepada manusia. Saudara lihat utuhnya. Punya tubuh yang hidup, jiwa yang hidup, roh yang hidup. Tidak dibetasi oleh ruang dan waktu. Kekal, kudus dan sempurna. Dalam keadaan yang sangat baik ini, Tuhan bilang manusia, dunia ku berikan kepadamu. Engkau yang atur. Dunia mau penuh damai sejahtera, mau baik tergantung anda. Dunia mau rusak pun tergantung, saudara. Tambah satu kalimat. Bahkan setan-setan pun harus tunduk kepada manusia. Karena otoritas besar itu kerasi pada kita. Pertanyaannya jadi gampang. Kita takut setan atau setan takut kita? Kita takut setan atau setan takut kita? Atau kita dan setan bakas takut? Yang benar mana? Kita yang takut setan? Ini terakhir. Kerinduan kita setan takut kita. Kenyataan membuktikan kita takut setan. Kenapa? Karena terjadi kerusakan otoritas yang tadi. Tubuh jiwa, roh, gambar rupa Allah itu. Apa yang membuat rusak? D-O-S-A. Kehilanganlah kemuliaan Allah. Dalam kondisi kerusakan karena dosa. Ayam tidak bisa menebus manusia. Karena ayam hanya punya satu kehidupan. Dicari satu orang yang punya tubuh jiwa roh. Tapi tidak berdosa. Tidak ada manusia yang seperti itu. Allah menjadi manusia di dalam Yesus Kristus. Punya tubuh, punya jiwa, punya roh. Tapi karena dia tidak berdosa. Seluruh kejahatan dosa kita ditimpakan kepadanya. Kemuliaan surgawi itu atas kita. Dan dunia mestinya penuh dengan kemuliaan itu. Tuhan memberkati kita. Amin.